Intro Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Liguti, channel GSL guys Ini kayaknya gak lengkap guys, kalau gue belum tuntasin nih satu album dari Event of Day Yang, apa, Ride Through Me guys Ini gue udah sampai di lagu yang Wii guys Kita belum pernah denger yang Wii Nanti selanjutnya gue akan menyusul lagi guys Mungkin gak akan bisa gue selesain hari ini juga guys Oke, ini sesuai request kalian, Wii katanya ya guys Jadi kita langsung aja react, ribet amat gue ngomong Kita langsung aja guys, sebelumnya kita intro dulu guys Chaplau Oke guys, gue udah buka guys, ini langsung dari Spotify lagi guys Karena tadi temen-temen gue sekali lagi, maaf banget guys, bukan gue mau react dari channel yang kalian kasih guys Yang color coded Tapi gue cek semuanya mono guys, gak ada yang stereo guys Jadi gue balik lagi ke Spotify guys ya Oke guys, mohon maaf guys, kita langsung react aja yang judulnya Wii Event of Day ya guys Let's go guys, satu, dua, chaplau Buset Asli guys, emang ini udah jelas guys ya Udah, udah, no debate deh guys Maksudnya nih Apa, Event of Day nih Emang temanya diambil dari tahun 80-an Atau gak, tahun 90-an guys Yang setau gue memang tuh di album-album day 6 pun tuh Wonpil ngisi-ngisi scene-nya juga Jadul guys, gue udah komentar udah terlalu banyak guys, jadi kita lanjutin lagi guys Oke Ini juga, dia pemilihan bass-nya juga asik guys ya Bass-nya kayak sedikit-sedikit kayak sine wave gitu Wung gitu guys Ini kayak, kayaknya di-take-nya juga pake keyboard guys Kayak MIDI plugins guys Gue gak yakin sih, apa, di-take pake bass asli atau pake MIDI controller guys Kita lanjut lagi Oke Ini by the way ada suara bawahnya Itu gue denger suara daun bukan sih guys Gue gak tau deh, gue gak yakin juga Tapi ini kayaknya gue denger kayak suara daun guys ya Oh manis banget ini, pecahnya Oke, kemana Oh sound gitarnya asik nih guys Sound gitarnya enak banget, ditaruh di tebel banget guys Dengan gabungan sama sound sub yang lebih sub bass Ini, apa, gue gak tau guys Ini soundnya Kayak ada modernnya juga guys Jadi gak pure jadul, tapi ada modernnya juga guys Lebih ke, makanya gue bilang sama temen-temen My Day Ini Day 6 kayak gabungan jadul-jadul Amerika Digabungin sama British guys Kayak begitu sih kesimpulannya guys Ini lanjut lagi Itu suara daun kayaknya guys ya Oke Gitarnya irit guys ya Cuman, apa Lebih ke down stroke gitu Sedikit dipalmute gitu guys Dan dia cuman ngambil Cuman tuwaga pad stop Tuwaga pad stop Kayak gitu doang Oke, ini Sebenernya ada maknanya juga guys Ini buat nebelin di beberapa aksen tempat doang sih guys ya Bukan sahaja sekedar deng-deng-deng segala macem Mungkin kalo gitar itu dilangin Moodnya gak akan ke arah sana guys Transpose, oke Ciri khas Day 6 guys Setengah guys Setengah Selalu dikasih kayak begitu guys Lanjut lagi guys Oh Progression chordnya nice Dikasih 3 gitu ya 4, 1 4, 2 Eh, 1, 2 4 lagi 5 Ini chord progressionnya juga sebenernya sederhana banget Tapi dikasih tension disitu Kayak sih kayak half damn disitu Gue suka banget tadi guys 1, 2 3 4 minor Kan ada yang berubah guys Tadi pertama kalo gak salah 4 mayor Ini jadi ke 4 minor guys Ini nice banget 4 minor Oh nice, nice Oke Wow Ini bikin manis guys Ini bikin manis Gue ulang sorry guys Gue ulang Ini bikin manis banget Ini chord progressionnya guys 6 5 4 3 2 4 minor 1 Oh nice, nice, nice Kalo gak salah guys ya Ini gue Gue sebang dengeran doang Kalo gue salah Salah mohon maaf Tapi kayaknya Kayaknya bener sih Lanjut lagi guys Oke ini bassnya Gue yakin kayaknya Detakenya bukan pake ini guys ya Bukan pake bass asli guys Ini which is pake MIDI controller guys Soundnya itu MIDI Signwave ya Dan ini Wonpil mulai kebaca permainan guys Dia sering banget ngasih nuansa Setiap di first Atau gak Apapun deh Bagian manapun Dia sering banget pake RPG Guys ya Tung ting Tung ting Tung ting Tung ting 2 soundnya Scene Oh nice Ini keren banget Sini guys 1, 2 Chordnya manis ya 3 Gitu-gitu doang guys 4 minor Oh enggak Sorry udah 4 minor duluan ya Ini 5 on 1 ya Kayaknya 5 on 1 deh Ini kan 4 minor Yeah Oh nice ya Manis Gue penasaran sama bridge-nya guys Dia memilih untuk lebih dark guys ya Di bridge-nya guys ya Nih Chordnya guys Setengah-setengah lagi guys Wah itu gue gak kebaca guys Dan ini suaranya suara siapa guys Ini Gue feeling gue yang ke guys Suaranya gak ke-detect banget dia Dan dia Ini nuansanya memang sedikit Dibikin lebih Lebih serem Lebih dark guys Makanya dikasih reverb Vokalnya lebih ke belakang Tapi reverb-nya Blend-nya lebih ke depan guys Disini Bahasa Inggris lagi ya Oh iya yang ke tadi Ini on pill sekarang ya Oh nice Oke nice Itu setengahnya Manis ya Ini ketiga Sini gue suka juga nih guys Ini juga guys Ini sebenernya bisa Chord 5 on 4 guys ya Cuman dia memilih Untuk nahan di 4 Sebegitu dewasanya guys Nih Nahan aja guys Satu Nice Oke balik-balik ya Ini setau gue juga Drum-nya juga di-take nih Kayaknya pake SPD guys Soalnya gue sering banget Nge-reaksi Dowun Waktu itu gue sempet live Bukan live Gue sempet nonton Mereka live Dia kan sering juga Pake gunain Pake apa Yamaha Eh Roland Roland V-Drum guys Yang gue bilang Harganya sekitar 20 jutaan Sampai 50 jutaan Tergantung variannya Seperti apa guys ya Tapi gue sering banget Dowun ngetik Pake Drum analog guys ya Eh drum analog Maupun digital Cuman disini Dia pake drum digital guys 1.16 ya Cik-cik-cik-cik Manis banget ya Dan Day6 itu gak pernah nyantai Yang sama ref guys Mereka sangat peduli banget Sama nuansa Dibawain mood Secara chord progression Sama Ini ya Moodnya itu jadi kayak Lebih sweet Selalu deh Rata-rata yang gue Ini guys ya Apa React Day6 Itu dia pasti Chord progression Nyari yang semaksimal mungkin guys Dengan notuasi yang sebenernya Muter-muter gitu aja Tapi chord progression Bikin moodnya Rada berubah guys Kayak disini juga nih Oh nice kan Disitu nice Tetep SKJ soundnya guys Gila nih One pill One pill Oh bahasnya juga Sunwave gitu ya Nice Soundnya Soundnya enak loh guys Wah itu gila sih guys Itu jatuhnya udah sound design sih guys Maksudnya Itu soundnya sound custom sih guys Maksudnya Jadi Dia punya plug-in sih guys Yang kayak sempet gue sebutin Tuh banyak banget Dari kontek Dari Omnisper Dan segala macem Itu di design lagi guys Digabungin beberapa sound Akhirnya soundnya jadi kayak gitu Jadi rada tebel Ada middle-nya juga masih berasa Jadi dengernya itu lebih exciting guys Biasanya kan kalau misalkan Cuman diisi sama piano biasa Mungkin vibe-nya gak kayak gini guys Itu segenius itu mereka guys Dengan pemilihan sound yang dewasa Akhirnya soundnya jadi Akhirnya lebih exciting gitu guys Oke guys Nanti abis ini gue lanjutin lagi guys Sisa lagunya dari album Write Through Me guys Yang di Apa Event of a Day Jadi stay tune aja guys Di channel gue Jangan lupa untuk like Share Comment in this video Jangan lupa untuk pencet tombol Subrek yang banyak Biar gue makin rajin untuk react guys Ceplok Sampai jumpa Terima kasih.